Pemeriksa emak-emak yang videonya viral karena tidak takut COVID-19 di sebuah restoran terancam pidana. Pelaku ditangkap polisi dan terjerat pasal ujaran kebencian serta provokasi. Di Padang Kota bebas, makan apa aja kita, gak ada yang di lockdown, gak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh, lihat tuh rame, gak ada. Dalam video berdurasi 1 menit 15 detik ini, seorang emak-emak merekam suasana di salah satu restoran yang terletak di kawasan Patimura, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dalam video, suasana keramaian tanpa jaga jarak antar pengunjung terjadi di restoran tersebut. Pelaku juga menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan lockdown di Jakarta, sementara di kampungnya, masyarakat abai akan protokol kesehatan. Kita jaga jarak, ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta, kok pada panik semua? Udah, jangan panik. Terus saja lawan. Dirkrim Suspolda Sumbar telah mengamankan dan memeriksa pelaku perekam video yang merupakan emak-emak berinisial Y, berusia 54 tahun, kelahiran Padang dan tinggal di Jakarta. Pelaku diperiksa sebagai saksi karena melanggar pasal 160 tentang undang-undang ITE terkait ujaran kebencian dan provokasi. Sementara telepon genggam serta sim cardnya disita petugas. Viralnya video salah satu ibu yang menyampaikan di tempat resto di wilayah Padang, Sumatera Barat. Polda, Sumatera Barat tadi malam melakukan atau mengamankan seorang ibu dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada pukul 23.00 dan selesai sampai pukul 2.00 pagi. Kemudian yang persangkutan dipulangkan. Berkaitan dengan pengelola resto atau rumah makan BS itu dikedepankan Satpol PP untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan juga proses penegakan hukum berkaitan dengan PERDA nomor 6 tahun 2020 berkaitan tentang adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu pemilik restoran juga telah menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Rame, gak ada jaga jarak.